Kembali lagi bersama saya, Navrita Ramadanti, dalam acara Liputan 6 Terkini. Kali ini saya akan membawakan laporan tentang penurunan pajak DKI Jakarta yang disebabkan oleh COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut selama pandemi virus corona COVID-19 pendapatan daerah yang diterima ibu kota menurun menjadi Rp22,5 triliun dari yang semula Rp50,17 triliun. Selain pendapatan pajak, anggaran pendapatan dan belanja daerah, DKI juga menurun. Menurut Anies, APB DKI menurun dari Rp87,9 triliun menjadi Rp47,2 triliun. Untuk menutupi semua itu, Pemprov mengambil kebijakan terlokasi anggaran. Anggaran yang dirasati dibutuhkan akan dipindahkan untuk yang lebih penting. Namun, tak semua dipangkas. Menurut Anies, anggaran yang mengalami kenaikan yakni terkait penanganan bencana. Kenaikan anggaran penanganan bencana ini untuk penanganan kesehatan, dampak sosial ekonomi, bantuan-bantuan sosial yang terkait dengan COVID-19. Sebelumnya, Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, didampingi Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widya Astuti, mengunjungi Puskesmas Keramat Jati, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Berdasarkan peninjauan di Puskesmas, Keramat Jati, Anies memastikan bahwa DKI Jakarta telah memiliki fasilitas kesehatan yang memadai hingga tingkat Puskesmas. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Dansekena Kru pamit undur diri. Selamat sore. Terima kasih telah menonton!